Macbook sejuta umat yang sampai sekarang masih dicari oleh para user Walaupun umurnya ini udah tua, tapi daya tariknya masih luar biasa Halo Adipasser, ketemu lagi sama Adit Perdana disini Sesuai sama yang sudah dibilang di awal tadi, laptop kuat yang sudah berumur Yang pasti laku kilat kalau ada stoknya di store Jadi ya, ini dia Macbook yang ada di depan kita Oke, yang pertama kita membahas dari spesifikasinya Sebenarnya untuk Macbook Pro tahun 2012 ini bisa dibilang biasa aja untuk dibakai di tahun-tahun sekarang ini Dengan spesifikasi dan juga umurnya yang sudah mengedekati 1 dekade ini Bisa dibilang hanya cukup untuk yang ringan-ringan saja Mengingat komponen dari Macbook Pro tahun 2012 ini yang sudah berumur Macbook ini juga dibekali dengan spesifikasi prosesor 2,9 GHz Dari Intel Core i7 Yang juga didukung dengan RAM sebesar 8GB Dan juga SSD SATA sebesar 240GB Tapi ya kalau untuk penggunaan yang tidak terlalu berat Macbook Pro tahun 2012 ini masih terbilang cocok Untuk direkomendasikan untuk dibeli tahun ini Oke, yang kedua kita akan bahas dari segi bentuk dan juga hardware-nya Untuk bentuk sendiri masih bisa dilihat bersama Macbook ini masih tebal dan juga berat tentunya Layar yang dipakai juga masih belum layar retina Untuk versi yang ini Jadi layarnya masih tebal dengan bodinya juga yang tebal Menambah dimensi dari Macbook ini sendiri Juga pastinya mengurangi mobilitas dari Macbook ini Karena ya itu tadi Macbook ini masih terbilang cukup berat Keyboard yang dipakai pun masih versi yang lama Yaitu yang travel clicknya masih lumayan jauh Tapi masih tetap mbok Nah, Macbook ini juga dilekapi dengan port yang masih banyak Mulai dari port USB, port SD card, old thunderbolt, CD room, check audio Dan juga ada yang menarik yaitu indikator baterai yang berada di sisi kiri Macbooknya Yang ketiga yaitu kita akan bahas dari segi update software-nya Sudah pasti pihak Apple sudah tidak memberikan update software terbaru pada Macbook Pro tahun 2012 ini Dan Macbook ini stuck atau berhenti di OS Catalina Tapi untuk penggunaan software-nya atau software pendukung lainnya Seperti aplikasi editing, aplikasi office, dan juga kebutuhan browser Macbook ini masih bisa mengoperasikannya Oke, yang keempat kita akan bahas dari segi ketahanan baterainya Apple membekali laptop ini dengan baterai polilitium yang berkapasitas 3002 mAh Yang diklaim mampu bertahan hingga 7-9 jam Untuk pengerjaan ringan seperti office working Ya pasti akan bertahan lama Atau hanya digunakan untuk entertain, pasti awet juga Macbook ini Dan berbeda pastinya jika digunakan untuk pekerjaan yang berat Oke, yang kelima yaitu Macbook ini cocok untuk siapa? Nah, untuk masalah ini sebenarnya Kalau dari itu, rewired usernya dulu Macbook ini sangat digemari oleh para pekerja kreatif Seperti misalnya fotografer, videografer, dan juga desainer grafis Nah, tapi untuk saat ini ya pas-pasan untuk dipakai untuk pekerjaan yang seperti itu Nah, tapi untuk penggunaan ringan ya masih bisa lah ya Nah, yang terakhir kita masuk ke poin yang paling penting yaitu harganya Untuk hal yang paling ditunggu ini adalah harganya Jadi, untuk unit yang dibanderol dengan harga 7,2 juta di iDevice Store ini Dan stok dari Macbook ini juga biasanya nggak bertahan lama di etalase Karena pasti Macbook ini akan langsung ludes Nah, entah itu pembelian dari online Ataupun user yang langsung datang ke store kita Karena Macbook ini kuat dan juga murah pastinya Jadi, banyak banget peminatnya Jadi, ini termasuk unit yang terlaris yang ada di iDevice Store Nah, mungkin iDevice Store punya pertanyaan terkait dengan iDevice Apalun itu Atau punya pengalaman selama menggunakan Macbook Pro tahun 2012 ini Silakan untuk komen di kolom komentar di bawah ini Semoga video kali ini bermanfaat Jangan lupa juga untuk subscribe channel iDevice Store Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian nggak ketinggalan informasi menarik lainnya Jangan lupa juga untuk memfollow akun Instagram dan juga akun TikTok kita Kalau kalian ingin mengetahui update stok terbaru yang ada di iDevice Store Sampai jumpa di video selanjutnya Make it simple, make it better Dadah